Ambil barang-barang Banyak, karena kan Disana kita mau Berbaju juga Jadi karena mau ada peresmian Jadi ini ada kaligrafi Terus ini ada Apa ya ini Kayaknya kompor Eh mana kompornya? Karena aku mau masak Masak? Iya jadi disana kita Insya Allah nanti mau Kita mau potong Tiga sapi Jadi bakal ada tiga sapi Kita potong langsung disitu Kita masak sama-sama Jadi dimakan sama-sama Ya karena kemarin kan Apa Di masjidnya masih kosong Gak ada hiasan-hiasan kan Jadi Aku minta dibuatin kaligrafi sama temen aku Jadi akhirnya kaligrafinya udah Jadi tulisannya Allah sama Muhammad Udah di packing rabi Bagus Terus aku bakal bagi-bagi bergo Bagi-bagi Mukena buat perempuan Tapi rencananya sih pengennya semuanya Adanya di masjid ya Jadi gak dibawa pulang Disana lima hari ya Disana lima hari pulangnya transit ke Dubai Ya insya Allah gak ada yang rempong ya Nikmatin aja Apa yang terjadi disana ya tinggal Dinikmatin aja semuanya Misalnya kayak makanan kak Atau Hotelnya kak Atau Mobil selama perjalanan Karena dari pusat kota Ke masjid aku tuh 10 jam Lima hari cukup Jadi nanti aku pulang langsung Miss Mega Bintang di Jogja Apa? Aku perginya sama Mbak Tia Sama Mas Feby Sama Ritasha Wilgrade Udah Oh iya Jadi bayangin aja Ada tiga Tiga sapi kan Nggak ngerti deh Nggak ngerti deh Dimasaknya apa Kan kalau di Afrika sendiri kan Aku nggak tau ya Tapi Waktu Kemarin diresmiin Tanpa aku Kemarin tuh Kayaknya dipanggang Atau masaknya Backlight ya Kayaknya dipanggang Cia Cia Ya kayaknya sih mungkin Kalau orang sana Kayak kebuli Atau apa gitu Eh Me Kita ada yang bantuin ya Ada yang cekin-in ya Ya jadi aku sama Ritasha Wilgrade Pemenang Miss Mega Bintang Indonesia 2023 Ini bisa dibilang Tugasnya Cia Sebelum Harus Meninggalkan jabatannya Gimana Cia Kita berangkat ke Afrika nih Masya Allah Seneng banget Karena Nggak cuma itu Kita juga disitu Berbagi sama anak-anak Uganda Juga ada kegiatan di Masjid Kaifa Jadi Selain kita Jalan-jalan ke Uganda Kita juga Menebarkan kebaikan Insya Allah Diri oleh Allah SWT Dan Cia Bakal ngajarin Anak-anak ngaji Ratusan sih ya Jadi ratusan yang aku bawa Tapi memang rencananya Mau aku taruh di masjid Buat inventaris masjid Jadi Nggak dibawa pulang Gitu Udah Kita udah suntik ya Kita udah suntik meningitis Udah Vaksin Beli obat nyamuk oles Segala rupa deh Pokoknya Bawa masker Udah lama kan Nggak pake masker Jadi Maksudnya Jaga-jaga aja kan Kita nggak pernah tau Gitu Tapi ya semoga Apa yang Kalau kita pergi ke satu negara Yang belum pernah Pastikan Kekhawatirannya kan besar ya Tapi Ya insya Allah Dikasih kemudahan Malah Seneng Menyenangkan Jadi Sekalian Cari Lahan baru Untuk Bisa Bangun Masjid selanjutnya Ya Enggak lah Nggak bawa payung Nggak bawa apa-apa lah Aku Kita orangnya simple ya Cia ya Kita gampang Untuk menyesuaikan diri Dimanapun kita berada sih Jadi Nggak usah Harus dilayani Ada orang yang bawain payung Harus Tujuannya ini kan Mau Kemanusiaan ya Bukan Bukan sebagai Celebrity Atau sebagai artis Yang harus dilayani Justru kita ingin melayani Orang-orang yang ada di sana Ada Jadi ada yang udah berangkat duluan Temen aku Hamzah sama Arief Udah berangkat duluan Dia yang koordinir Jadi kita Sampai sana Udah Udah tersedia semua Aku sih hidup Nggak pakai bodyguard Hidup ditemenin Sama Allah aja Jadi apa yang Ya Semuanya Minta Perlindungan Sama Allah aja Nggak ada Nggak ada apa-apa Nggak dikawal Nggak di apa gitu Ya emang kita siapa ya Cia ya Jadi Jalan aja Nikmatin situasi yang ada Insya Allah Kalau kita datang Niatnya baik Pasti juga masyarakat Menyambut baik Kan gitu Spesialnya udah gak Bukan itu Spesialnya Karena aku Bisa Dikasih kepercayaan Menitipkan Satu rumah ibadah Di sana Jadi Ya Nggak ada salahnya Aku pengen Pengen Nengokin sih Ya walaupun Ya walaupun Walaupun aku bawa abon Bawa sambal Bawa dendeng Kering gitu kan Jadi Takutnya di sana Nggak bisa makan Kita bisa Menyelamatkan diri ya Gitu Nggak lah Kalau bumbu-bumbu Nggak kan Takutnya nggak bisa masukkan Jadi Bawa yang gampang Untuk dimakan aja Nggak ada liburan sih Sebenarnya transit aja Jadi kebetulan kan Kalau di brand aku Dimanja Kita ada koleksi Setelah raya ya Jadi Ada beberapa artikel Lumayan ada Satu hari Satu malem Satu hari dua malem lah Di Dubai Untuk bisa Ambil konten Buat jualan Oh udah kering Udah cantik lagi Jadi Kalau di Dubai Ma Banjirnya cepat Saya Jadi kemarin kan Ada khawatiran Untuk nggak jadi berangkat Tapi Alhamdulillah Teman aku Yang punya travel Di sana Udah cantik lagi Udah aman Duh kondusif Gitu Ya memang ini Aku transit di Dubai 10 jam Tapi kita Nginep di hotel Bandara Gitu Nggak ada Nggak ada Kita aja berempat Kita berempat Temennya berempat Iya karena Balik lagi Aku mau kasih Kenangan yang Istimewa Buat Ritasha Wilgrid Gitu Dia menjabat Selama satu tahun Jadi Aku ingin mengajarkan Kepada Generasi Penerusnya Cia Bahwa Seorang Beauty Pelgen Itu bukan hanya cantik Lenggak-lenggak Di atas panggung Tapi Nilai kemanusiaan Mereka juga harus tahu Walaupun Kalau di Indonesia Banyak aktivitas sosial Yang aku lakuin Tapi ini Karena kebetulan Aku punya platform Punya Dititipkan Punya masjid di Uganda Kenapa Nggak ditengokin Gitu Doain aja Semoga pulang Dapet kabar gembira Dapet lahan lagi Jadi bisa berangkat Mbak Misa Terima kasih ya Aku harus Check in Terima kasih banyak Sudah penasaran Dengan aktivitas aku Nanti buat Teman-teman Bakal aku update Kegiatan aku Selama disana Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa